Intro Dalam buku yang berjudul 51 Ways How to Teach Your Child to Be Happy Nah, karangan Gina Becker mengajarkan pentingnya orang tua membuat anaknya bahagia Karena kalau anak itu bahagia, ya semua manusia kalau dia bahagia, dia sehat, dia perilakunya menyenangkan Karena memang perbuatan tingkah laku itu meluapnya dari hati Karena itu mari kita membangun keluarga sebagai orang tua yang anak-anaknya bahagia Sikap bijaksana apa yang orang tua harus tunjukkan ketika anak remajanya menunjukkan sikap-sikap pemberontakan Nah, anak yang sedang memberontak pun bisa dibuat bahagia Kalau orang tua bersikap yang tepat, yaitu berusaha memahami Pahami kenapa sih anak remaja memberontak Jangan-jangan bukan karena dia memberontak, sebenarnya dia sedang bingung gitu ya Saya ini siapa sih, aku mau jadi apa, bakatku apa, talentaku apa, cita-citaku apa, temanku yang satu sudah punya, aku belum Nah, banyak anak remaja itu mengalami gejolak psikologi, gejolak konsep hidup untuk menemukan dirinya Untuk menemukan kepribadiannya, menemukan cita-citanya Belum hari-hari itu saat-saat itu hormon seksualnya berproduksi lebih daripada masa-masa sebelumnya Dia mulai memasuki masa datang bulan bagi wanita, mimpi basah bagi yang laki-laki Jadi memang usia remaja ini usia di mana pergolakannya luar biasa Nah, dalam pergolakan seperti ini, mungkin sikap pemberontakan itu sebenarnya kayak ekses samping Bukan karena mau melawan saudara Jadi berusahalah untuk mengerti ketika anak memberontak Karena dia bingung, bukan hanya anak ya, suami bingung juga bisa mudah marah gitu kan Dia di PHK atau mungkin proyeknya habis, bingung nih duit dari mana gitu kan Nah, lagi bingung saudara, anda kasih berita ya, pah berasnya habis Nah, ini kan berita saudara, bisa marah saudara, memang ya Dia merasa dituntut untuk suruh beli beras Padahal anda bilang, pah berasnya habis, belum selesai ini kalimatnya Aku mau beli, bisa nganter gak? Karena saudara sebagai istri punya penghasilan sampingan gitu ya Tapi ini suami kok mudah marah sih, gak cinta Nah, bukan gak cinta saudara ya, dia lagi bingung Bingung gak punya duit Nah, orang lagi bingung itu sensitif Sama juga dengan anak-anak, ketika dia bingung, dia sensitif Dia menunjukkan sikap-sikap memberontakan Apa sih yang membuat anak itu bingung ya Kalau anak itu cinta si A, si A cinta si B Cintanya tidak diterima, maka bukan bingung itu galau Kalau anak-anak sedang galau seperti ini Lalu diajak berbicara, disuruh, dimintai tolong Dia memberontak, dia tidak sedang memberontak anda Dia sedang bingung dengan dirinya Dia sedang frustasi dengan dirinya Jadilah orang tua yang bijaksana untuk coba memahami keadaan anak Gimana caranya bisa memahami keadaan anak? Tidak ada cara lain Anda harus membangun komunikasi Hubungan yang lekat dengan anak Anda harus sering berbincang-bincang Anda harus ada waktu untuk bersama dengan anak dan berbicara Kadang-kadang orang tua ada waktu bersama anaknya Tapi tidak saling berbicara Keluarga autis Masing-masing sibuk dengan jajetnya masing-masing Gimana bisa memahami anak? Sediakan waktu untuk keluarga Dan membangun komunikasi yang lekat Maka saya percaya itu akan membuat bukan hanya anak bahagia Tapi keluarga secara keseluruhan juga bahagia Karena itu marilah kita hidup bijaksana di zaman modern ini Kita bersikap penuh kasih sayang kepada pasangan Kepada anak-anak Membuat atmosfer keluarga Kalau boleh saya kasih istilah Serasa sorga di bumi Dalam suasana sorga ini Dalam suasana kasih sayang ini Anak-anak pasti bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat Itulah tips hari ini untuk memiliki keluarga yang kuat Di akhir zaman ini Terima kasih telah menonton!